Intro Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, pemerintahan Kabupaten Batubara Sumatera Utara akan meliburkan sekolah selama 2 pekan terhitung dari Senin 16 Maret 2020 dan menghimbau agar siswa tetap belajar dari rumah. Kebijakan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Bupati Batubara Zahir bersama sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkap Batubara. Kadis Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus mengatakan siswa diliburkan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Sementara untuk tingkat sekolah menengah atas, Pemkap Batubara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ada pun jumlah siswa yang diliburkan, sekitar 66 ribu siswa. Selain meliburkan sekolah, ada beberapa kebijakan lainnya yang diambil dalam rapat terbatas tersebut. Di antaranya menghimbau instansi pemerintah tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kabupaten Batubara melakukan rapat terbatas para kepala daerah, kepati, bersama dengan tutupan IPHT, bersama dengan jajaran pemerintah, OPD-OPD, jamak, sekolah Kabupaten Batubara mengambil langkah-langkah dan sikap dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat Kabupaten Batubara yang pertama kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Batubara agar menunda kegiatan yang menghadirkan dan melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar. Dinas Pendidikan mengintruksikan kepada seluruh kepala sekolah untuk memberikan tugas belajar di rumah. Jadi anak-anak diharapkan belajar di rumah, tidak belajar di sekolah. Kemudian kegiatan belajar-belajar di sekolah ini kita tiadakan selama 14 hari dimulai besok hari seneng. Dan dunia bukan hanya Indonesia sehingga kita tidak ingin dampak virus korona ini sampai pada siswa kita di Batubara jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobatin. Kemudian hibuan-hibuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu oleh pemerintah daerah Kabupaten Batubara disikapi secara cepat dan Arief dan hari ini melalui Pak Bupati tadi terakhir sampaikan bahwa mulai besok anak-anak itu akan belajar di luar kelas artinya belajar di rumah dengan pendampingan orang tua masing-masing kemudian guru kita sudah sampaikan melalui K3S dan MKKS ada berapa banyak sekolah dan berapa siswa di Batubara ini terdiri dari 12 kecamatan dimana 12 kecamatan itu ada sekolah sebanyak 314 sekolah SD dan SNP kemudian dengan jumlah siswa 66.742 siswa dari Batubara Sumatera Utara Soleh Pelka Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton